Rahasia istana terlarang jelit dua belas. Kalau Cuncu memang tidak sudi meloloskan senjata, baiklah, Chaihe pun akan layani dirimu dengan tangan kosong. Saya berkata si anak nyuda itu masukkan kembali pedasnya ke dalam sarung lalu serahkan ke tangan sunput. Rahasia. Perbuatannya ini kontan mengerutkan sepasang alis paktian Cuncu. Kau ingin bertempur dengan tangan kosong mana mungkin kau bisa menandingi diri Lok Olu. Seandainya Chaihe terluka di tangan Cuncu, hal ini haruslah salahkah Chaihe kurang sempurna dalam latihan, meski mati pun tidak menyesal. Hanya saja Chaihe ingin ia jelaskan lebih dulu satu persoalan, yaitu aku tidak pernah menculik Putri Cuncu. Soal itu Lok Olu bisa percaya tapi tidak adakah sebagai umpan Lok Olu rasanya sulit untuk menemukan kembali Putriku itu, maka dari itu di dalam keadaan yang mendesak, terpaksa aku harus menangkap dirimu hidup-hidup. Setiap umat manusia yang ada di kolong langit sama-sama tahu betapa lihainya ilmu silat yang Cuncu milki, ini hari Chaihe bisa mendapat kesempatan untuk bertempur melawau Cuncu, kejadian ini betul-betul merupakan suatu kehormatan bagi diriku. Perduli menang atau kalah Chaihe pasti akan layani diri Cuncu dengan segenap tenaga. Hehehe, tidak mudah kau dapatkan kesempatan untuk menangkan diriku jengek paktian Cuncu sambil tertawa hambar. Tiba-tiba ia ayun telapaknya mengirim satu pukulan ke muka. Dipandang dari ayunan telapak tangannya seolah-olah suatu gerakan tanpa menggunakan tenaga, namun dibalik kehalusan gerak itulah tersembunyi segulung kekuatan yang luar biasa sekali menggulung datang. Slauling sadar bahwa menang kalah dalam pertempuran kali ini sangat mempengaruhi kehidupan selanjutnya, oleh sebab itu ia tak berani bertindak gegabah, tubuhnya mengagus ke samping meloloskan diri dari ancaman. Hati-hati, hardik paktian Cuncu. Tiba-tiba ia ayun telapaknya mengirim satu pukulan ke muka. Dipandang dari ayunan telapak tangannya seolah-olah suatu gerakan tanpa menggunakan tenaga, namun dibalik kehalusan gerak itulah tersembunyi segulung kekuatan yang luar biasa sekali menggulung datang. Slauling sadar bahwa menang kalah dalam pertempuran kali ini sangat mempengaruhi kehidupan selanjutnya, oleh sebab itu ia tak berani bertindak gegabah, tubuhnya mengagus ke samping meloloskan diri dari ancaman. Hati-hati, hardik paktian Cuncu. Slauling melengak bercampur kagum tak kalah mendengar pihak lawan berhasil menyebut nama ilmu silatnya dalam beberapa gebrakan, diam-diam pikirnya dalam hati, pengetahuan serta pengalaman orang ini dalam hal ilmu silat betul-betul luar biasa segera sabutnya, tidak salah, Liao Siancu adalah suhu chaihe. Heh, hebuh, tledak aneh sikap serta lagu-lagu musombong dan jumawa sekali. Sepasang telapaknya bergerak makin kencang angin pukulan laksana gulungan ombak di tengah samudera melanda datang. Siauling tidak gentar, ia keluarkan ilmu telapakilat berantai ajaran lem et kong yaitu lian hoan sem tiam chiang hoat yang disertai ilmu toto cap jie lan hoa hut hiat chin untuk bendung semua gasakan serta hantaman angin pukulan paktian cuncu yang menggilah batnya. Dalam pada itu Sun Putsia serta Buye Totiyang yang menyaksikan jalannya pertempuran dari sisi kalangan, diam-diam kumpulkan pula tenaga dalamnya untuk bersiap sedia, asal Siauling kelihatan keteter dan kehabisan tenaga, mereka berdua dengan segera akan melancarkan satu pukulan kilat untuk memberi pertolongan. Dalam pandangan kedua tokoh silat ini, dengan nama besar paktlan cuncu di dalam dunia persilatan, Siauling tidak bisa bertahan hingga jurus yang ke-30. Siapa sangka kejadian selanjutnya benar-benar diluar dugaan kedua orang itu, meski pertempuran antara Siauling melawan paktian cuncu telah berlangsung hingga jurus yang ke-50 namun keadaan tetap seimbang siapapun tidak sanggup untuk mendesak apalagi mengalahkan pihak lawannya. Haruslah diketahui ilmu pukulan kilat berantai ajaran lem et kong adalah suatu kepandayan yang mengutamakan kecepatan gerak, ilmu macam ini paling sesenai kalau digunakan untuk menyerang musuh, sebaliknya ilmu toto 12 bunga lem ajaran liao siau cu mengutamakan kelincahan serta keringanan gerak, kepandayan tergebut pai ing cocok digunakan untuk membendung serta mengancam kelemahan lawan. Pada saat yang bersamaan Siauling telah menggunakan dua jenis kepandayan yang berbeda untuk melawan musuh, maka kepandayan gabungan ilmu itu tentu saja akan berubah jadi suatu kepandayan untuk menyerang serta kepandayan untuk bertahan yang paling lihai pada masa itu. Serangan-serangan yang dilancarkan paktian cun cu luar biasa dasyatnya namun dia cuma berhasil menghancurkan serangan-serangan kilat berantai dari Siawi In Belaka, setiap kali ia dipaksa buyarkan serangannya di tengah jalan oleh ilmu kebutan Cap Jie Lan Hoa Bad Hia Chiu Yang Jitu. Pertarungan sudah berjalan mendekati seratus jurus lebih, bentrokan-bentrokan kekerasan pun sudah makin sering terjadi, karena letulah situasi dalam kalangan kian lama terasa kian tegang dan berbahaya, membuat hati orang jadi bergebar. Masing-masing pihak kembali saling bergebrak beberapa jurus, mendadak paktian cun cu tarik kembali telapaknya dan mengundurkan diri ke belakang. Tak kala mulai pertama bergebrak melawan paktian cun cu tadi, dalam hati kecilnya Sien Wuling sedikit banyak masih terpengaruh oleh rasa jerul namun setelah beberapa puluh jurus berlangsung, nyalinya kian lama semakin besar, dalam penyerangan maupun pertahanan pun bergebrak semakin leluasa ketika itu ia sedang bersiap sedia melancarkan serangan balasan, siapanya napak tlancun cu mundur secara mendadak. Sunputsya melirik sekejap Bu Ye To Tiang lalu mengangguk lirih. Bu Ye To Tiang pun tersenyum dan mengangguk. Walampun kedua orang tokoh silat ini tidak saling mengucapkan sepatah katapun, namun dalam hati masing-masing pada saat yang bersamaan telah memuji kelihayan ilmu silat dari Sien Wuling, keberanian serta kehebatan dari si anak muda ini telah menggerakkan hati ketua Bu Tong Pe ini. Dalam pada itu terdengar Pak Tien Cuncu berkata dengan nada dingin dan hambar seandainya dugaan loohu tidak salah ilmu telepaki yang barusan kau gunakan adalah ilmu telapakilat berantai dari lem et kong bukankah begitu? Sedikit pun tidak salah, pengetahuan Cuncu betul-betul tatut dipuji dan dikagumi. HMMM. Kau bisa mewarisi ilmu silat dari lem et kong serta li wasian ceng dua orang tokoh besar ilmu silat dalam bulim pada saat yang bersamaan, tidak aneh kalau-kalau dalam waktu singkat namamu bisa tersebar dan tersohor dalam dunia kangonu. Cuncu terlalu memuji. Cuma, ada satu persoalan yang kurgan loohu pahami, dapatkah kau beri keterangan kepadaku? Silahkan Cuncu ajukan pertanyaanmu itu. Belasan tahun berselang loohu pernah adu ilmu telapak tangan dengan lem et kong, pernah pula beradu ilmu silat dengan li wasian ceng, ketika itu loohu jauh lebih menang setingkat dari mereka. Mendengar kakek tua ini menghina ayah ibu angkatnya, Beren Binru Sio Ling menukas menurut pandangan Chai He, belum tentu apa yang Cuncu katakan adalah kejadian yang sesungguhnya paklan Cuncu jadi sangat kensar. Siapakah loohu apa kedudukanku dalam duia persilatan, kapan aku pernah bicara bohong? Sabenarnya Selanuling ingin membantah lagi, namun Sunput Sia telah keburu bersetu, saudara Sian biarkan dia bicara lebih lanjut. Cuncu kalau ucapanmu tidak ngoceh belaka tentu saja Chai He akan mendengarkan dengan seksama. Pak Tian Cuncu tidak menggul beris, ia lanjutkan kembali kata-katanya lebih jauh, oleh karena itulah loohu tahu untuk mempelajari ilmu pukulan kilat berantai dari lem et kong, maka seseorang harus memiliki tenaga dalam hasil latihan selama 20 tahun ke atas, dengan demikian kekuatan pukulannya baru nampak dengan nyata. Tetapi usia Anda masih amat muda sekah pun sejak lahir dari perut ibumu kau telah beajar ilmu siat pun belum tentu bisa mencapai kesempurnaan seperti ini. Disinilah letak ketidakpahamanku. Chai He menyadari bahwa kekuatan daya pukulku cuma sepersatus dari giehoku, Cuncu terlalu memuji. Kalau loohu beritahukan kekuatan Anda dewasa ini boleh dibilang setaraf dengan kemampuan lem et kong tak kalah bertempur melawan loohu tempo dalu tetapi pada waktu itu lem et kong masih muda dan kekar badannya untuk memperdalam ilmu pukulan kilat berantainya puh ia sudah menghabiskan tempo selama 30 tahun lebih. Bahkan tiap manusia berbeda, tentu saja hasil latihan setiap manusia pun tidak sama, timbrung sunputsia dari samping. Cerwet loohu tidak bertanya kepada kasl pengemis tua. Haa, 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 siapapun tahu kalau aku si pengemis tua paling suka mencampuri urusan orang lain, kenapa aku tak boleh ikut menimbrung? Cuncu cepat siauling menyelah kembali. Kau mengajukan pertanyaan semacam itu kepada Chai He, tolong tanya apa maksud yang sebenarnya? Karena tidak paham maka loohu bertanya aku sama sekali tidak bermaksud apa-apa. Pertanyaan mesulit untuk Chai He jawab, tapi kalancun eu memang ingin tahu hal ini mungkin disebabkan kera yang jitu dari dia wuku untuk mewariskan kepandayan tersebut kepadaku. Di balik gerakan ilmu telapakmu terdapat bagian yang berbeda jauh dari gerakan asli lem et kong, kalau tidak loohu katakan, tentu kau tidak tahu bukan? Eh, ucapannya tidak salah, pikir siauling, segera tanyanya, Chai He tidak merasa ada perbedaan dalam gerakan ilmu telapaku tapi seandainya kalau memang ada hal itu mungkin disebabkan karena aku tidak sempat mendalami inti sari dari kepandayan ayah angkatku itu. Tenaga pukulan lem et kong termasuk dalam sifat keras atau yang, sebaliknya kekuatan dibalik seranganmu terdapat sifat lunak atau im dibalik kekerasan atau yang. Tentu kau tidak tahu bukan? Mungkinkah caraku belajar tenaga dalam berbeda dengan giehu maka tenaga yang dipancar keluar jadi berbeda pikir siauling. Meski dia tetap diam, namun timbul rasa kagum yang mendalam terhadap luasnya pengetahuan dari paktian cuncu. Terdengar kakek sakti dari istana es itu berkata lebih lanjut, seandainya kau melayani serangan loohu niscaya mengandalkan ilmu pukulan kilat berantai saja, dalam 30 gebrakan pertama loohu telah berhasil menotok jalan darahmu. Kalau begitu cuncu sudah mengalah dan mengampuni jiwaku? Itu sih tidak. Hanya disebabkan kau telah menggunakan ilmu Toto Capjiela Choahut Hiat Chin dari Liao Sian Cuma kau banyak ilmu kien najiu yang loohu miliki tidak sanggup memperlihatkan kelihayanya. Owe, kiranya begitu. Masih ada satu hal lagi ingin loohu sampaikan kepada men, ilmu Toto Capjielan Choahut Hiat Chiu tersebut hingga kini merupakan ilmu bertahan yang paling menonjol di kolong langit, kecuali loohu mungkin tak ada orang lain yang bisa memecahkannya. Didengar dari nada ucapan cuncu seolah-olah kau punya kepandayan untuk memecahkan ilmu Toto Kan itu tuju. Sedikit pun tidak salah seandainya loohu tidak sanggup memecahkan rahasia dari ilmu Toto Capjielan Choahut Hiat Chiu tersebut percuma saja aku disebut orang sebagai rasul dari langit utama. Pengetahuan orang ini amat luas, mungkin perkataannya bukan gertak lambal belaka, pikir siauling di dalam hati. Terdengar paktian cuncu melanjutkan kembali kata-katanya dengan nada dingin. Masih ada persoalan lagi hendak loohu terangkan dahulu, agar kau punya kesempatan untuk menentukan pilihannya sendiri. Cuncu ada persoalan apa lagi yang hendak kau utarakan? Selama hidup loohu baru dua kali bergebrak dengan orang hingga melebih jurus yang keseratus. Dan kali ini merupakan ketiga kalinya. Seorang boampuan macam kau ternyata berhasil memiliki kesempurnaan ilmu hingga taraf begini tinggi. Bagaimanapun juga kau patut menerima pujian serta rasa kagum dari loohu. Dalam hati siauling senang karena dipuji, namun diipuat ia sengaja tertawa hempuar. Tledak pernah cahihai berpikir sampai ke situ, seandatnya cuncu cuma ingin mengucapkan kata-kata semucam itu belaka, lebih baik jangan kau teruskan lagi, sebab percuma. Air muka paktian cuncu berubah hebat. Bagus. Kalau memang begitu loohu pun akan langsung membicarakan persoalan pokok. Lah merau deh sejenak, kemudian sambungnya, ilmu silat yang ada di kolong langit jarang sekali bisa didapatkan serangkaian ilmu telapak atau ilmu pukulan yang pada saat bersamaan bis digunakan untuk menghadapi ilmu pukulan kilat berantai serta ilmu toto. Dua belas bungalan, sekalipan loohu sendiri punya kemampuan untuk memecahkannya namun bila tidak kugunakan tepat pada saatnya, kemungkinan jiwaku bakal terancam bahaya atau mungkin akan meluka dirimu hingga luka parah. Oh sebab itulah sebelum kejadian macam ini berlangsung, aku harus terangkan lebih dahulu. Oh oh oh, tidak mengapa tidak mengapa seumpama kata cai hei mati atau terluka anggap saja hal ini disebabkan aku sisiau kurang rajin dalam melatih ilmu silatku, meski matipun tak usah disesalkan. Kalau begitu kejadiannya maka tujuanku akan berubah. Loohu sama sekali liada maksud membinasakan dirimu, kata pak bian cuncu. Loohu cuma ingin menangkap kau lalu menggunakan dirimu sebagai umpan guna memancing pulangnya putriku, seandainya sekali hantam ku cabut jiwamu, bukankah tindakanku malah bertentangan dengan maksudku semula. Cuaca kadangkala terang kadangkala mendung, aku rasa persoalan yang ada di kolong langit tak sepotongpun yang sempurna, kata siauling. Walaupun kera cuncu berpikir sangat bagus, sayang seribu kali sayang kita punya kemampuan tapi tenaga kurang, apa yang dapat kami lakukan? Loohu punya satu kera untuk mengatasi kesulitan tersebut, entah sudikah kau sanggupi. Coba katakanlah, bila kau sadar bahwa kau bukan tandingan loohu kenapa tidak menyerah kalah saja dengan berbuat begitu bukan saja jiwamu selamat, apa yang loohu cita-citakan pun bakal terwujud. Bukankah bagi kita masing-masing pihak saling menguntungkan? Sayang aku orang sisiau bukanlah manusia pengecut yang takut mati, maksud baik cuncu terpaksa harus ku tampik. Bocah keras kepala kau betul-betul tak tahu diri. Terimani seranganku teriak paktian cuncu sangat murka. Telapak kanan diayun, sebuah serangan dasyat segera dilepaskan. Serangannya kali ini jauh berbeda dengan serangan pertama kali tadi, sebelum sang telapak menyambar tiba segulung angin pukulan yang dingin dan tajam hingga merasuk tulang telah melanda tiba. Ilmu silat anakah ini kenapa begitu dingin pikir siauling dengan alis berkerut. Lah tak berani berlaku ayal, buru-buru tangan kanannya diayun ke muka menyambut datangnya serangan dengan keras lawan keras. Berat, L sepasang telapak saling beradu mendadak si anak muda itu rasakan segenap tubuhnya kaku dan dinginnya luar biasa. Terdengarlah suara paktian cuncu yang dingin bergema datang, inilah ilmu pukulan es syian pengciang yang paling kuandalkan. Jangan dikata manusia macam kau, sekalipun jago kelas wahid pun tidak nanti sanggup menyambut sepuluh buah pukulanku. Sembari berbicara, sepasang telapak diayun beruntun, kembali dua buah serangan dasyat dilancarkan. Diam-diam siauling gertak gigi, sepasang telapak diayun berbareng dan serentak ia sambut pula kedua buah serangan lawan. Begitu saling bertemu, anak muda tersebut merasakan begitu dasyat hawa dingin yang memancar keluar dari serangan tadi, demikian hebatnya sehingga boleh dibilang beberapa kali lipat lebih dasyat dari serangan pertama. Batinya terperanjat dan segera pikirnya, bila kulayani terus dirinya dengan kira begini, bukankah lama-kelamaan aku bakal mati beku karena kedinginan. Dalam pada itu Pak Tiancu'u telah tertawa terbahak-bahak. Haa, 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 ternyata kau benar-benar luar biasa, meski sudah terima tiga buah pukulan loohu secara beruntun, airmu kamu sama sekali tidak berubah. Tangan kanan diayun kembali ke muka, serentetan hawa dingin yang aneh sekali kembali menyerang tiba. Serangannya yang dilancarkan sejurus demi sejurus ini memaksa siau ling tanpa punya kesempatan untuk berpikir harus menerima setiap serangannya dengan keras lawan keras. Terasa seluruh badan mulai membeku, serentetan hawa yang sangat dingin menyebar ke seluruh hagen badan, tak kuasa ia bersin, ulu hatinya terasa sakit dan serasa anggota badannya mulai membeku. Pak Tian Chun Chu semakin tidak mau kasih kesempatan bagi lawannya untuk berkutik, secara beruntun ia melepaskan kembali tiga buah serangan berantai. Siauling jadi kerepotan, tangan kiri serta kanannya terpaksa harus berputar ke sana kemari menyambut setiap ancaman yang datang ke arahnya. Mendadak Pak Tian Chun Chu berhenti menyerang, ia tertawa dan mengejek, bagaimana rasanya ilmu telah Pak Tian Peng Chiang dari loohu ini? Enak bukan? Pada waktu itu Siauling telah merasakan adanya segulung hawa dingin yang sangat aneh menyerang ke dalam tubuhnya membuat keempat anggota badannya membeku dan tak dapat bergerak dengan leluasa. Hatinya terkejut bercampur ngeri, di samping itu ia pun mendongkol dan marah, ilmu silat aliran sesat macam begini tidak bakal bisa menangkan ilmu silatku. Untuk melatih kepandayan silat yang demikian dasyatnya ini loohu telah membuang waktu selama puluhan tahun lamanya dengan berlatih giat siapa bilang ilmu ku ini adalah ilmu sesat. Siauling rasakan hawa dingin yang menyerang ke dalam tubuhnya kian lama kian bertambah parah, segenap organ tubuhnya seolah-olah te-iah dikuasai oleh hawa dingin yang menyerang masuk itu ia sadar bahwa dirinya tak mungkin sanggup bertempur lebih jauh. Namun dia pun tidak rela mengaku kalah dengan begitu saja. Maka sambil kerahkan tenaga murninya untuk melindungi badan, tangan kanan mempersiapkan ilmu totok siu lociye sedang tangan kiri merogoh ke dalam saku ambil keluar sebutir pil ujarnya dingin, cun cuh hanya tau liu siyan culi hai dalam ilmu totok cap jie lan hoahut hiat ciu, tahukah kau ilmu sakti apa lagi yang dia miliki. Kecuali ilmu rotok dua belas bungalan, cai hai betul-betul tak dapat menebak kepandayan silat apalagi yang ia miliki. Heeh, 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 cun cuh kepingin tau. Bagus lohu pingin tau kepandayan macam apalagi yang ia miliki. HMM. Mula-mula rasakan dahulu kelihayan ilmu senjata rahasia dari liu siyan cuh. Tangan kanan diayun, segenggam buktiran peak segera meluncur ke muka mengancam jalan darah atas bawah, kiri serta kanan pak tian cun cuh. HAA, 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 ilmu penyebar senjata rahasia mentian hoayew macam ini pun kau anggap kepandayan sakti, sungguh menggelikan. Sepasang telapak diayun berbareng ke muka, segulung hawap pukulan yang mahadasyat segera meluncur ke depan membuat butiran-butiran peak yang mengancam sekeliling tubuhnya sama, sama rontok ke atas tanah. Tad kala pak tian cun cuh sedang memukul rontok senjata rahasia yang mengancam tubuhnya itulah, tiba-tiba siyan uling membentak keras. Badannya meloncat ke angkasa dan dengan mengerahkan segenap tenaga yang dimilikinya ia lepaskan ilmu sakti Siawe Loosin Cie. Pada waktu ITN segenap perhatian paktian cun cuh hanya ditujukan ke atas senjata rahasia, ia tidak menyangka kalau di saat semacam itulah siya uling bisa melepaskan kepandayan saktinya. Segulung angin totokan yang mahadasyat diiringi desiran angin tajam, laksana kilat meluncur ke muka. Menanti si kakek tua itu mendusin akan bahaya yang datang mengancam, waktu sudah tak sempat lagi baginya untuk menghindar, angin totokau itu tahu-tahu sudah berada di atas jalan darah penting hiau kia hiat di atas dada depannya. Dalam keadaan gugup sekuat tenaga ia banting tubuhnya ke arah samping. Mendada iganya terasa amat sakit, angin serangan tadi dengan telak telah menghajar jalan darah tai pao hiat. Tenaga serangan dari ilmu totok Siawe Loosin Cie ini benar-benar luar biaya sekali meski paktian cun cuh memiliki tenaga dalam yang amat sempurna, tak urung keok juga, terasalah darah segar bergolak kencang di dalam dada, metu berkunang-kunang dan kepala pusing tujuh keliling hampir-hampir saja ia jatuh terjengkang ke atas tanah. Namun, bagaimanapun juga dia adalah seorang jagoan yang memiliki ilmu silat luar biasa, buru-buru ia mengempos tenaga dan menekan darah segar yang bergelora dalam dadanya, kemudian cepat-cepat ia putar badan dan ngeloyor pergi dari situ. Siauling sendiri, meski serangan Siawe Loosin Cie yang dilancarkan dengan segenap tenaga itu berhasil mengenai sasarannya, tetapi daya tahan tubuhnya sudah hancur, begitu habis menyerang kakinya jadi lemas dan badannya langsung roboh ke atas tanah. Sunput Cia serta Boa Weetot yang buru-buru lari ke depan memayang tubuh Siauling, seru mereka hampir berbareng, parahkah luka yang kau derita? Di bawah sorot cahaya malam yang remang-remang, kedua orang tokoh silat itu dapatkan wajah Siauling telah berubah jadi pucat-pias bagaikan mayat. Sepasang matu, terpejam rapat sementara melutnya masih menggumam seorang diri, inilah ilmu totok Siawe Loosin Cie dari Liu Sian Chu. Habis berkata si anak muda itu jatuh tidak sadarkan diri. Sunput Sia amat gelusar sekali menyaksikan kejadian itu, makinya kalang kabut, keparat, kunyuk tua kau telah melukai sahabat cilik kami dengan menggunakan ilmu silat beracun. Tapi ketika ia mendongak, bayangan paktian cuncu telah lenyap tak berbekas. Loo Chiam Pue tak usah mendongkol atau marah-marah lagi, cegah Buye Toti yang sambil menghela nafas ringan. Luka yang diderita pak tehian cuncu pun tidak ringan, justeru karena itu ia melarikan diri dari sini. Dalam pertarungan barusan dia sendiri pun tidak peroleh keuntungan apa-apa. Bukannya begitu. A-a-a-ai tadi, sudah sepantasnya kalau aku si pengemis tua mewakili dia untuk menahan sebagian dari tenaga serangannya lebih dahulu. Kini kejadian telah berlangsung. Sekalipun Lo Chiam Pue merasa sesal pun tak berguna. Persoalan paling penting yang harus kita lakukan sekarang adalah bagaimana caranya mengobati luka dalam yang diderita siyaup tai hiap agar ia sembuh kembali seperti sedia kalah. Sunput siya mengangguk, ia ulurkan tangannya untuk periksa pernapasan siyauling terasa olehnya nafas si anak muda itu lemah sekali, rupanya luka dalam yang ia derita amat parah sekali. Tak kuasa sepasang alisnya berkerut. Ehem, luka dalam yang ia derita amat parah sekali serunya. Bu Yaito Oti yang membungkam, lama ia termenung namun kemudian katanya, peristiwa terlukanya siyaup tai hiap lebih baik kita rahasiakan rapat-rapat. Menurut pendapat Pinto, lebih baik kita cari sebuah tempat di sekitar tempat ini untuk merawat lukanya entah bagaimana menurut pendapat Lo Chiam Pue tuju. Tidak salah. Matt Madison Bok Hang tersebar di mana-mana, lagi pula mereka punya pendengaran yang sangat tajam. Seandainya berita ini sampai tersiar keluar, dengan cepat kabar ini bakal terdengar oleh gembong iblis itu. Kurang lebih dua li dari sini terdapat sebuah rumah petani yang kaya, bagaimana kalau kita hantar siyaup tai hiap ke situ agar merawat luka dalamnya tiba, leba Chang Yap Chin menyelak. Berapa jumlah anggota keluarga mereka kalau anggota keluarga mereka terlalu banyak kemungkinan besar kabar ini bisa bocor pula keluaran. Meski keluarga petani itu kaya, namun tiada pelayan yang bekerja di situ, kecuali sepasang suami istri, mereka hanya memiliki seorang putri belaka. Dari mana kau bisa tahu tanya Bu Ye To Tiang. Siao Te pernah membawa becong pacu untuk merawat lukanya di sana, maka dari itu Siao Te mengetahui hal ini dengan amat jelas. Kalau begitu bagus sekali, luka yang dinerita siyaup tai hiap parah sekali, kita tak boleh banyak buang waktu lagi, ayuh kita segera berangkat ke situ. Chang Yap Chin mengiakan dan segera berangkat menuju ke rumah petani kaya yang dimaksudkan. Sunput siya menggendong Siao, Ling Mei Nyusne di belakang, sedang Bu Ye To Tiang melindungi di paling belakang, dalam sekejap metu dua li telah dilalui dengan cepet. Sebuah bangunan rumah yang tinggi besar kini terbentang di depan mata, Chang Yap Chin langsung menuju ke pintu daum menggedor gerbang pintu yang besar hingga menimbulkan suha akeras. Beberapa saat kemudian muncul seorang lelaki setengah baya membuka pintu bagi mereka. Ketika membuka pintu, mulut orang itu masih bergumam memaki kata-kata kotor tetapi setelah menyaksikan Chang Yap Chin yang berdiri sambil menyoren pedang ia tampak kaget dan segera membungkam. Chang Yap Chin pura-pura berlagak pilon, ia menjura, tolong Heng Tai Suka memberi kabar kepada Mpek Li, katakan saja seorang pemuda si Chang ingin berjumpa dengan beliau. Oh, kiranya Chang To'aya. Tio Heng, kau masih ingat dengan diri Sianute? Chang To'aya terlalu sungkan panggil saja diri hamba dengan sebutan nama Ohaya. Chang Tai Hiap. Harap kau menanti sejenak di sini, hamba segera melaporkan kehadiranmu kepada tuan majikan. Tidak lama lelaki itu berlalu, ia muncul kembali mengiringi seorang kakek tua yang berwajah ramah dan penuh belas kasut. Empek Li. Maaf, maaf, kembali aku datang mengganggu musru Chang Yap Ching sambil maju memberi hormat. Bangunan rumah Luhan sangat luas digunakan pun masih sisa banyak. Chang Sao Ya tak perlu sungkan-sungkan, silahkan masuk ke dalam rumah. Diiringi lampu lentera yang dibawa lelaki ke kar itu, beberapa orang tadi pun masuk ke dalam sebuah ruangan besar. Chang To Aya, kau ada pesan apa lagi? Malam-malam kita sudah datang mengganggu membuat hati tak enak, Tio Heng, silahkan beristirahat. Kakek tua itu memandang sekejap ke arah Sun Putsia serta Siang Lingdia pun tidak banyak bertanya, lelaki si Tio tadi segera mengundurkan diri dari ruangan menanti kedua orang itu sudah berlalu. Chang Yap Ching menutup daun pintu seraya berkata sedih, di ruang ini pula tempo dulu Be Cong Pionopacu merawat lukanya, sungguh tak ku sangka ini hari kembali aku gunakan ruangan ini untuk merawat luka seorang rekan kita. Sungguh aneh, Bisle Sun Putsia. Masa keluarga yang begitu ramah halus kok sudi menerima kita orang-orang dari kalangan dunia persilatan. Rupanya mereka suami-istri berdua pernah mendapat budi kebaikan dari Cong Pionopacu pada masa silam. Bu Ye Toti yang termenung lama sekali mendadak ia buka suara dan berkata, Mat Matusen Bok Hang tersebar sampai ratusan li dari kota Kui Chiu, kita tak boleh menyusahkan orang lain. Pintu akan gunakan segenap tenaga yang kumiliki untuk coba menyembuhkan luka Siang Tai Hiap. Seandainya keadaan Siang Tai Hiap masih belum juga menunjukkan tanda-tanda kebaikan, kita harus mencari tempat lain yang lebih aman untuk merawat lukanya. Bagaimanapun juga, kita tak boleh tinggal di sini sehingga mengakibatkan keluarga petani yang baik hati ini pun ikut terseret dalam lembah kewancuran. Perkataan Toti yang tepat sekali pelahan-lahannya dekati pembaringan dan membalingkan rabuh siauling ke atas pembaringan tersebut. Sam Tai, dekatkan lampu lilin itu kemari, bisik Bu Ye Toti yang lirih. Siang Yak Ching mengiakan Sam Lil membawa lampu lilin ia dekati pembaringan. Dengan meminjam cahaya lampu lilin itulah. Bu Ye Toti yang memeriksa air muka siauling dengan teliti, namun dengan cepat ia kerutkan dahinya. Sejak siauling menderita luka, air muka BOO Ye Toti yang selalu kelihatan tenang sekali, tapi saat ini air mukanya telah berubah sangat hebat. Sudah lama aku dengar akan kelihayan Toti yang dalam ilmu pertabiban, aku rasa kau pasti sudah punya keyakinan untuk menyembuhkan luka siauling bukan kata Sun Putsin. Bu Ye Toti yang tidak menjawab, ia cekal tangan siauling dan dirabahnya beberapa saat kemudian sambil geleng kepala ia menghala napas panjang. Pinto sama sekali tidak punya keyakinan. Kalau begitu, keadaannya sangat berbahaya sekali. Rupanya ia terluka oleh sejenis ilmu silat yang istimewa, barang siapa yang tak paham dengan keadaan luka tersebut sulit untuk memberikan pertelogan. A'ai tapi Pinto pasti akan berusaha sekuat tenaga. Toti yang hendak turun tangan dengan gunakan care apa. Saat ini pernapasannya lemah sekali, Pinto hendak menggunakan tenaga dalam untuk bantu memperlancar peredaran darahnya lebih, dahulu kemudian baru mengobatinya dengan bahan obat-obatan. Aku si pengemis tua sama sekali buta terhadap ilmu pertabiban, apa yang hendak kau lakukan terserah pada keputusan Toti yang. Baiklah, Pinto akan coba-coba lebih dahulu bisik Buye Toti yang dengan wajah serius rupanya ia merasa berat hati untuk mulai dengan pengobatannya. Sambil memayang tubuh Xiao Ling, tangan kanannya menekan di atas jalan darah Ming Chun Hiat lalu hawa murninya disalurkan keluar, rentetan aliran panas pun langsung menerjang masuk ke dalam tubuh Xiao Ling. Sepertanak nasi lamanya telah lewat dengan percuma, Xiao Ling tetap tidak memperlihatkan reaksi apapun juga. Ketika sunput Xia merabai tangan kiri Xiao Ling, terasa lengan tersebut telah berubah menjadi dingin bagaikan segera ujarnya, Toti yang, lebih baik kau tak usah buang tenaga dengan percuma gantilah dengau care yang lain. Buye Toti yang menghela nafas panjang ia tarik kembali tangan kanannya lalu dari dalam saku ambil keluar sebuah borol porselen dari dalam botol tadi ia ambil dua butir pil dan dijejalkan ke dalam mulut si anak muda itu. Di bawah sorotan sinar lilin, tampak wajah Xiao Ling telah berubah jadi hijau, bibir mulutnya mulai menghitam dan dua butir pil yang dijejalkan ke dalam mulutnya tadi susah ditelan ke dalam perut. Wah, rupanya dia sudah tak ketolongan lagi, bisik sunput Xia sambil geleng kepalanya. Buye Toti yang mengempos tenaga, ia pentang gigi Xiao Ling dan jejalkan kedua butir pil tadi dengan paksa. Kedua butir pil tadi masuk ke dalam perut namun bagaikan batu yang tenggelam di dasar samudera, lama sekali tidak menunjukkan reaksi apapun. Tiba-tiba sunput Slam mendepak kakinya ke atas tanah keras-keras. Toti yang sementara kau berusaha di sini dengan sekuat tenaga, aku si pengemis tua akan pergi mencari si raja obat bertangan keji. Kalau membicarakan soal ilmu pertabipan, kepandayan si raja obat bertangan keji memang terbilang sebagai tabip nomor wahid di kolong langit dewasa ini, seandainya Lo Chiampua berhasil menemukan dirinya hal ini memang jauh lebih baik. Tapi, Lo Chiampua, tahukah kau di mana Tok Chiu Yong berada saat ini tiba-tiba Chang Yap Ching menyeklah? Tidak. Kalau memang Lo Chiampua belum tahu di manakah ia berada, jagat begini luas ke manakah kau hendak menemukan dirinya tujuh. Mencari jarum di dasar samudera, terpaksa aku harus adu nasib. Bila keadaan tidak menunjukkan perubahan aku lihat jiwa siyaup tai hiap sukar untuk diperpanjang lebih dari dua hari. Apakah Toti yang tidak mampu untuk memperpanjang umurnya sampai beberapa hari? Apabila Pinca punya keyakinan untuk memperpanjang umurnya beberapa hari lagi, Lo Chiampua pun rasanya tak perlu pergi mencari si raja obat bertangan keji. Air muka sunput siap berubah hebat. Kalau kita tak sanggup berbuat apa-apa lebih baik tinggalkan saja dirinya di atas peraunya Suhaikuncu. Di sana belum tentu jiwanya bakal modar. Ia merandek sejenak, lain sambungnya, saat ini apa yang hendak Toti yang lakukan terhadap diri Xiaoling? Sementara berbicara, sepasang matanya berkilat tajam, hawa gusar secara lapat-lapat menghiasi air mukanya. Bu Ye Toti yang sendiri, walaupun hatinya sangat terharu namun di luaran ia berusaha keras mempertahankan ketenangan hatinya, ia berkata, Pinto akan coba menolong Xiao Tai Hiap dengan tusukan jarum, seandainya Ker ini pun tidak berhasil menolong selembar jiwanya Aai Pinto tak bisa berbuat apa-apa lagi. Jadi maksudnya, seandainya tusukan jarum yang hendak kau lakukan ini tidak berhasil juga memperpanjang jiwa Xiaoling, maka ia bakal mati tak tertolong lagi. Haa, 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 seandainya benar-benar terjadi demikian, apa yang hendak Toti yang lakukan mendadak sunput Asia bertanya sambil tertawa terbahak-bahak. Maksud lo Ciam Pua? Maksud hatiku? Xiao Ling mati di tangan Toti yang serta aku si pengemis tua, sedang kita adalah sepasang semut yang tikat dengan sebuah benang. Kau ingin terbang tak bisa sedang aku ingin lari pun tidak mungkin. Bu Ye Toti yang tertawa hambar ia bungam dalam seribu bahasa. Maksud lo Ciam Pua, apakah suhengku pun harus ikut mengorbankan jiwanya demi Xiaoling selah ceng yak ceng tiba-tiba? Tabiat si pengemis tua ini kasar, barangasan dan gampang naik darah. Sepanjang hidupnya sifat tersebut sukar dirubah. Kalau tidak demikian dengan nama baik serta kedudukannya mungkin sejak dulu ia sudah diserahi jabatan sebagai ketua perkumpulan Kepang. Lo Ciam Pua, legakan hatimu, ujar Bu Ye Toti yang lagi. Seandainya Xiaoling benar-benar berumur pendek dan meninggal dunia pincah pasti akan bunuh diri untuk menebus dosa. Apa yang aku si pengemis tua utarakan tadi tidak lebih cuma kata-kata di kalah hatiku sedang mendongkol belaka. Harap Toti yang jangan pikirkan di dalam hati. Hanya saja, seandainya Xiaoling benar-benar meninggal dunia, menurut apa yang aku pengemis tua ketahui pasti ada beberapa orang yang akan menyusul diri ke alam bakar. Siapa saja? Orang pertama adalah ibu kandungnya. Sebagai orang tua, kasih sayang terhadap putranya melampaui cinta kasih apapun juga. Ini memang kemungkinan besar bisa terjadi lain siapa lagi kecuali ibunya. Sepasang pedagang dari Tiong Chin Kiamlan serta Giyoklan, dua orang dayang yang ia bawa dari perkampungan Pek Hoa San Cung. Wah, mana mungkin? Jangan dibilang mereka, sekalipun aku si pengemis tua pun sudah bosan hidup di kolong langit. Eeei bocah cilik kau begat menernah curiga, apakah perkataanku pun tidak sudi kau percaya? Chang Yap CLNG tidak banyak bicara lagi ia membungkam. Dalam pada itu Bu Ye To Tiang telah ambil keluar jarum emasnya dari dalam saku, serunya, Sem Tei, dekatkan lilin itu kemari. Chang Yap Ching mengiakan, ia angkat lampu lilin itu tinggi-tinggi sehingga sekeliling tubuh si Auling tertampak jelas. Bu Ye To Tiang memeriksa sejenak sekujur tubuh si anak muda itu, setelah jalan darah yang diincarkan ketemu maka jarum emas itu pun segera ditusuk ke bawah. Tatkala jarum emas tadi menembusi jalan darah, mendadak si Auling menghembuskan napas panjang. Oh, dingin, dingin. Ah ah ah, benar, kata Bu Ye To Mang sambil cabut kembali jarum emasnya. Ilmu kepandaian dari Paktian Chun Chu adalah ilmu beracun berhawa dingin setelah kena diserang bawah dingin tersebut pasti sudah mengeram di dalam tubuhnya, akan ku coba memberi obat kepadanya untuk mengusir hawa tersebut. Sewaktu menyaksikan si Auling secara tiba-tiba dapat buka senara, sunput si A kegirangan setengah mati, buru-buru ia berseru, rupanya tusuk jarum mulihai sekali. To Tiang, bagaimana kalau kau tusuk pula jalan darahnya yang lain? Sekarang, sekujur tubuhnya terserang oleh hawa dingin yang jahat seandainya kita tak dapat mengusir hawa jahat tersebut, sekalipun ia dapat sadar kembalipun percuma saja. Lalu kau hendak menggunakan resep obat apa untuk mengusir hawa dingin yang mengeram dalam tubuhnya itu? Hawa dingin yang mengeram dalam tubuhnya sama sekali berbeda dengan hawa dingin yang mengeram dalam tubuh kebanyakan orang, maka dari itu kadar obat yang diberikan kepadanya harus lebih tinggi. Pinto akan segera buka resep dan kita harus cepat-cepat belikan di rumah obat terdekat. Baik, cepatlah kau belakin resepnya aku si pengemis tua segera akan pergi ke toko obat. Saat ini Fajar baru menyingsing, bagaimana kalau kita menunggu sejenak lagi? Jiwar nanusia lebih berharga dari apapun juga apalagi jiwa siwap tai hiap. Amat kritis, masa-masalah besar ini pun harus diundur-undurkan lagi. Bu Ye To Tiang tertawa getir. Perkataan Lo Chiampuan memang tidak salah, tetapi Pinca pun harus hati-hati dalam mengambil setiap tindakan. Cuma membuat resepkan suatu pekerjaan yang gampang sekali, kenapa harus menunggu sampai lama? Bu Ye To Tiang dibikin apa boleh buat? Terpaksa ia berkata, tenaga dalam yang dimiliki siwap tai hiap telah mencapai puncak kesempurnaan, tetapi saat ini sekujur tubuhnya terserang juga oleh hawa dingin tersebut. Hal ini menandakan bahwa hawa dingin yang rengeram dalam tubuhnya bukanlah hawa dingin biasa obat yang akan kita gunakan untuk menguser hawa dingin itu pun jauh berbeda dengan resep obat biasa. Nah maka dari itu sebelum membuka resep Pinca harus pikirkan lebih dahulu dengan seksama. Sun Put Siang berpikir sejenak, ia merasa bahwa ucapan tersebut sedikit pun tidak salah maka ia pun lantas membungkam. Bu Ye To Tiang menghela nafas panjang. Lo Ciampu legakanlah hatimu, hiburnya. Dengan tenaga dalam yang dimiliki siwap ling, sekalipun ia sudah terluka oleh hawa pukulan dingin dari paktian cuncu. Pada saat italah tiba-tiba terdengar suara keras berkumandang datang. Suara ledakan dari mana asalnya ledakan tersebut seru sunput siya terperanjat. Ledakan itu berasal dari peringatan tanda bahaya, sahut Siang Yak Ching sambil menerjang keluar dari ruangan. Ketika ia menoleh, tampak Bu Ye To Tiang masih tundukkan kepala sambil putar otak. Rupanya ia sedang memikirkan suatu persoalan yang amat sulit sekali sehingga ledakan keras tadi sama sekali tidak terdengar olehnya. Setibanya Bu Ye To Tiang tampak Siang Yak Ching mendorong tubuh To Su itu seraya berseru, suheng, tanda bahaya telah dilepaskan, rupanya ada musuh tangguh yang menyusup ke dalam markas kita. Tanda bahaya teriak Bu Ye To Tiang sambil melompat bangun. Tidak salah, barusan Siow Te melakukan pengintaian dari atas loteng, secara lapat-lapat aku lihat bunga api bertaburan di angkasa, agaknya musuh tangguh telah menyeberangi telaga. Bu Ye To Tiang segera berpaling ke arah sunput siya dan serunya, Lo Chiampua, harap kau tetap berada di sini melindungi Siow Ling, sedang pintu serta Cheng Sute akan pulang sebentar. Biarlah aku pengemis tua menemani kau pulang ke markas, tinggalkan saja Sutemu di sini untuk menjaga Siow Ling, seandainya Pak Tian Chun Chu yang telah pergi kembali lagi, aku si pengemis tua akan ajak dia untuk beradu jiwa. Menurut pandangan Pinto, luka yang diderita Pak Tian Chun Chu tidak ringan, tidak mungkin ia balik lagi kemari. Delapan bagian pastilah anak buah sebenbok hang yang berhasil mengejar sampai di situ. Begitu gelisah hati To O Su tua itu sehabis mengucapkan kata-kata yang terakhir tubuhnya telah melayang keluar dari ruangan. Chang Yap Ching ingin menyusul suhengnya, namun segera dihalangi sunput siya sambil berseru, bocah cilik, lebih baik kau tetap tinggal di sini, jagalah diri Siow Ling baik-baik biar aku si pengemis tua yang menemanusn hengmu. Soal ini, ilmu silat yang dimiliki Sun Lo Ocian Pwe beratus-ratus kali lebih hebat darimu, terdengar suara Bu Ye To Oti yang berkumandang datang dengan hadirnya Sun Lo Ocian Pwe, meskipun ada musuh tangguh pun tidak susah untuk dihadapi, kau tetap tinggal di situ saja. Ucapan tadi kian lama kian menjauh tatkala perkataan terakhir selesai diucapkan tubuhnya sudah lenyap di kegelapan. Sunput siya pun tidak banyak bicara, ia menjutkan badan pergi dari ruangan dalam sekejap matah, tubuhnya pun lenyap di balik kegelapan. Chang Yap Ching dibikin apa boleh buat terpaksa ia menarik napas panjang, menutup pintu dan duduk di sisi Siow Ling. La tak mengerti ilmu pertabiban, duduk di sisi Siow Ling yang menggigil kedinginan, jagoan muda dari Bu Tong Pei ini sedikit kebuakan kurang lebih seperminuman teh kemudian mendadak terdengar Siow Ling mengigau keras. Aduh, dingin, dingin. Chang Yap Ching buru-buru bangun menarik selimut untuk ditutupkan ke atas tubuh Siow Ling. Waktu ia sedang menutupi tubuh Siow Ling dengan selimur tiba-tiba terdengar suara getaran keras di susul daun pintu yang tertutup rapat mendadak terbuka. Segulung angin malam berhembus masuk lampu lilin bergoy yang kencang membuat suasana sedikit jadi suram. Secepat kilat Chang Yap Ching putar badan tangan kanan menyambar dan pedangnya sudah dilepaskan dari sarung. Seorang perempuan cantik berdandan keraton dan baju warna hijau serta sekuntum bunga emas bersulamkan di depan dadanya perlahan berjalan masuk. Kiem Hoa Hujien tegur Chang Yap Ching. Tidak salah dengan pandangan dingin nyonya itu berpaling ke arah Siow Ling dan melanjutkan. Bagaimana dengan lukanya? Chang Yap Ching putar pedangnya mementuk selapis bunga pedang yang tebal, kemudian baru berkata, walaupun ia tidak punya kemampuan lagi untuk melawan musuh, namun selama aku orang Si Chang masih berada di sini, tidak nanti ku biarkan kau mencelakai dirinya. Air muka Kiem Hoa Hujien berubah amat sedih lambat-lambat ia mendekati sisi pembaringan. Berbenti bardik jago au muda dari butong P ini sambil mendorong pedangnya ke muka menciptakan serentetan cahaya tajam. Kalau kau berani maju selangkah lagi hati-hati pedangku tidak akan kenal ampun. Janganlah kau gusarkan hatiku. Kalau ku gusarkan dirimu lantas kenapa? Akanku suruh kau rasakan kelihayan dari Pek Sian Jiye. Pek Sian Jiye. Ular aneh yang paling aneh paling beracun serta paling keji di kolong langit, gerak-geriknya lincah seluruh tubuhnya keras melebih baja. Jangan dikata telapak, sekalipun senjata tajam tidak akan mempan membacok tubuhnya. Benarkah itu Cai He radaan kurang percaya? Jangan kau coba untuk menjajal sebab tiada seorang pun memperoleh kesempatan kedua untuk menjajal kelihayan Pek Sian Jiye ku. Perlahan-lahan sinar matanya beralih ke atas wajah Siauling dan menambahkan, Aku tidak nanti mencelakai dirinya aku hanya ingin memeriksa keadaan lukanya belaka. Dari mana aku bisa mempercayai dirimu? Tangan kanannya Kim Ho Ahu Jin segera merogoh ke dalam sakunya ambil keluar sebuah kotak porselen yang panjangnya satu dipa dengan lebar setengah cun lalu ujarnya ketus, Bagaimana hubudeganmu dengan saudaraku ini? Siapakah saudaramu? Siauling. Chang Yap Ching berpaling dan memandang sekejap ke arah Siauling, lalu jawabnya, tidak terhitung baik, juga tidak terhitung terlalu jelek. Tiba-tiba Kim Ho Ahu Jin menghela nafas panjang dan menyimpan kembali kotak Nmala tersebut. Seandainya aku biarkan kau mati terpagut oleh Pek Sian Jiye, nanti kalau saudaraku sadar dan mengetahui kejadian ini, hatinya tentu merasa tidak senang. Soal ini tak usah Hujian ragu-ragu kau. Aku tidak punya banyak waktu untuk ribut dengan dirimu cepat katakan. Kecuali kita saling bergebrak masih ada care apa lagi yang bisa diimpuh agar aku bisa memeriksa keadaan luka dari saudaraku. Seandainya kau memang benar, benar tiada maksud untuk mencelakai dirinya tentu saja tiada halangan bagimu untuk memeriksa keadaan lukanya. Cuma, cuma apa cepat katakan. Demi menjaga segala kemungkinan yang tidak diinginkan aku hendak menotok beberapa buah jalan darahmu, agar kau tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Dengan demikian seandainya kau punya maksud untuk mencelakai dirinya, aku pun masih punya kesempatan untuk turun tangan menghalang. Baiklah cepat kau turun tangan seraya berkata nyonya cantik dari suku Bian Wini pejamkan matu dan berdiri sambil bertolak pinggang. Tangan kiri Chang Yap Ching bergerak cepat menotok dua buah jalan darah penting di tubuh Kiem Hoa Hujian setelah itu ia baru menyingkir ke samping membuka jalan Kiem Hoa Hujian. Sekarang kau boleh mendekati pembaringan untuk periksa keadaan lukanya, tapi lebih baik janganlah kau sentuh tubuhnya.